Bikin spiritual background Baik, kita mulai saja ya Saya menyapa-nyapa Alhamdulillah sudah 130-an Yang bergabung di sini Ada Bapak Mitahol Halo Bapak Bapak gelap sekali Bapak bisa lihat wajah Bapak loh Ini ya, Bu Oke, mungkin cahayanya ya Bapak membelakangi cahaya Oke, kemudian ada Bunda Hayronis ya Bunda Lidia Zami Bapak Feli Bunda Susi, walaupun salam Ada Bapak Lores, ada Pak Karenan Wanto Bunda Harnur Hayati, Bunda Siti Muntia Bunda Swayba Halo Swayba itu bunda Nah itu gak usah pakai background ya Nah, jadi Biar kelihatan, Bu Susi Handayani Bunda Megi Bunda Eka, Bunda Serti Nah, Bunda Siti kelihatan lebih kelihatan cantik Pakai background gak kelihatan, Bu Blur ya Malah itu ya Gak usah dipaksakan kalau gak bisa ya Bunda, Bapak Daniel Ada Bunda Francisca Ada Pak Karnawanto Oke, salam kenal Iya, selamat malam Bapak Bapak Sanusi Ependi Ada Siapa lagi saya Membaca Nama-nama yang memang membuka kamera ya Bunda Marsiana Esar Bunda Mayanti Bunda Hulaifat Oke, Bunda Heni Bunda Andarsi Bunda Titi Sauta Bapak Sukarja Bunda Jahratunisa Ya, luar biasa Terima kasih Sudah bergabung Bunda Jakiah Bunda Kiki Bunda Pak Ade Aris Syakban Wah, masih muda ini sepertinya Pak Guru ya Pak Ade Oke, kemudian Bunda Kiki Rizkiah Bunda Nani Sumarni Bunda Farmeida Eva Ola Bunda Orpalomi Bunda Andini Waduh, Alhamdulillah Semuanya membuka kamera ya Jadi saya panggil satu persatu yang membuka kamera Terima kasih ya Bunda Ende Anissa Bunda Ismawati Bapak Asrol Bapak Jaya Yududin Ibu Srimahi Oke, Bunda Syahidul Gina Oke, Bunda Emma Bunda Siapa lagi nih? Ayo, yang buka kamera saya panggil Bunda Yulin Lu Yulia Nizar ya Kambah Pak Amisori Oke Wah, Bunda lagi di kendaraan ya Bunda Yulia Hati-hati ya Bund Oke, baik teman-teman semua Salam Dulilahin Wabila Lamin ya Ayo salam kenal, salam jumpa semuanya Wow, keren Sehat Bunda Marsiana Esther Wah, luar biasa Bunda Ridela Bunda Nazula Bunda Erwita Oke, terima kasih sudah bergabung Oke Bunda apa Bapak nih? Faik Fawazir Tidak terlihat gambar Bapak fotonya Wah, wajah Bapak tidak terlihat Saru menyatu dengan virtual background Gak usah pakai virtual background gak apa-apa Saya gak tahu nih Betul ya Bapak ya? Bapak Faik? Oke Baik, bunda-buna gak salah ya Bunda Dia Hurianing Oke, terima kasih Bunda Bunda Galaxy A22 siapa namanya? Boleh dirubah Ganti namanya? Oke Bunda Kurniasi Oke, baik teman-teman semua Terima kasih banyak Yang sudah bergabung di ruang Zoom ini Untuk pertemuan kita yang pertama Apakah ada yang sudah pernah ikut pelatihan dengan saya sebelumnya? Boleh kasih tandar reaksi berupa Apa namanya? Jempol? Kasih jempol Siapa yang sudah pernah ikut pelatihan dengan saya? Kasih jempol? Belum? Oke Bunda Bapak Faik ya Oke, terima kasih Siapa lagi? Saya lihat ya Siapa lagi nih yang sudah pernah ikut pelatihan dengan saya sebelumnya? Wah, belum ya Yang lainnya belum ya Oke, baik Oke, Bu Emma Sudah ada Sudah ada nama Bu Emma Kemudian Ketika Allah salah ada Bunda Deni Ada Bunda Marlina Ya Alhamdulillah ya Yang pernah ikut pelatihan dengan saya Jadi tidak asing ya Dengan saya Alhamdulillah Baik teman-teman yang baru Bergabung dengan pelatihan saya Bunda Agus Eka Sudah Bunda Diana Oh Bunda Deni Novarizama Selalu ikut ya Terima kasih Bunda Deni Kalau Alhamdulillah bergabung ya di sini Baik teman-teman semua Terima kasih banyak Ya ini Bunda atau Bapak nih Agus Eka Habah Oke, terima kasih ya yang sudah Berpartisipasi di dalam Zoom Meeting Dan teman-teman yang menonton di YouTube channel Di YouTube channelnya EGuru juga tidak apa-apa Ya, yang penting bisa mengikuti Dan teman-teman sebagai informasi Saya menggunakan Selido ya Sebagai aplikasi online interaktif Jadi teman-teman Nanti bisa berdiskusi Menjawab pertanyaan Dan kita ada sedikit Ada sedikit quiz yang seru-seruan Dengan Selido Ya, jadi siapkan saja perangkatnya Bisa menggunakan handphone Bisa menggunakan laptop Handphone sambil menonton Zoom Bisa Bu Diana Terus ke akses ke Selido Bisa, bisa ya Tapi kalau kesulitan Ya, nggak apa-apa Nanti bisa berkomunikasi Menjawab pertanyaan-pertanyaan di chatroom Tapi dicoba ya Selidonya pokoknya asik deh pakai Selido Ya, nanti akses ke selido.com Ya, namanya selido.com Sebentar ya, saya coba Ini dulu Ya, teman-teman Mudah mengaksesnya Saya akan sematkan dulu ya Selido.com Oke, saya akan sematkan di chatroom ya Nanti ini ya Yang silahkan tinggal klik saja Nanti akan terhubung ke Selido saya Tapi nanti ya Saya saat saya Share screen Ya, atau membuka slide Selido Oke, baik teman-teman semua Bapak Ibu semua Yuk kita tepuk semangat dulu Semangat 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 Oke, oke Mulai lagi Pak, Bapak Ibu kita ulang lagi Tepuk semangat 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 Yeay Saya salah Saya salah samung Di salah frekuensi Saya malah Semangat Semangat Yang itu Oke, kita mulai Ayo Bapak Daniel Ya Tepuk semangat 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 Saya ikut kesenang Oke, baik Ya, oke Yang jaringannya kurang bagus Tidak apa-apa Nanti mungkin Tidak bisa ikut Slido Ya, karena memang Slido menggunakan jaringan Ya, yang Harus mumpuni jaringannya Oke, pokoknya Kalau tidak Yang menyulitkan Jangan Ya Saya akan mempermudah Bukan mempersulit Baik Kita mulai saja Saya akan share screen Kenalan sedikit Dengan teman-teman semua Oke, sudah terlihat Oke, baik ya Ada Sudah terlihat ya PPT saya ya Oke Ke pasar membeli nasi putih Buat beka makan bersama Terima kasih Sudah berpartisipasi Di pelatihan ini Salam kenal dengan Diana Oke Inilah saya ya Oke, apa adanya saya Yang selalu senang Tertawa Oke, kenalan dulu ya Saya Diana Eliana Lesmana Saya lahir Tagejak di Jakarta 13 Juni 1976 Tempat tinggal saya Di Kota Bekasi, Jawa Barat Dan pekerjaan saya Itu lebih banyak Di bidang pelatihan Instruktur pelatihan e-guru Sejak tahun 2020 Sejak tahun 2020 Kemudian saya juga Instruktur pengajar praktik Guru penggerak Sejak angkatan kedua Dan terakhir kemarin Bertugas di angkatan ke-5 Ya, menanti tugas Di angkatan berikutnya Kemudian saya juga Asesor Ban Paut Jabar Berusaha tidak tetap Desa Imbani Saleh Dan pembina SPS Atau Paut ya Di Bekasi Barat Oke Misi saya adalah Tergerak Bergerak Dan menggerakkan Wow Penggerak banget ya Oke Bismillah ya Oke Baik Bapak Ibu Nah, tadi saya sampaikan Saya menggunakan selido Yuk kita kenalan Tuliskan Nama dan asal Daerah Bapak Ibu Caranya Join ke selido.com Di chatroom Sudah ada linknya Tinggal di klik saja Ya, bisa menggunakan HP Bisa menggunakan Laptop Bisa dengan Apa namanya Dengan Drosser Mozilla Atau Chrome Ya Di sini ya Bukannya Bukannya di Bukannya di ini ya Bukannya di Langsung di sini Dicoret-coret Bundaku sayang Masuk ke Selido.com Ketikan kode Aksesnya 558 140 558 140 140 Nah, ini Alhamdulillah Sudah ada nih Terima kasih Bunda Eka Bunda Ada Bunda Diputu Trisna Ada Bunda Bunda Faiko Dari Bondowoso Nah, seperti ini Tulisnya ya Namanya Bunda Eka Manado Seperti itu Maksudnya Oke, benar Bunda Cicik Dari Surabaya Ayo Di sini Di ruang Jum Sudah ada Lebih dari 160 Nah, yang baru Join Di selido Baru 9 Ayo Teman-teman Yang ada di Youtube channel Yang ada di Youtube Sana Salam Kenal Silahkan bergabung Kita kenalan Jangan Khawatir Kita bisa berinteraksi Melalui Selido Silahkan Memperkenalkan diri Di sini Kehadirannya Masuk Join Ke selido Dotcom Lalu Ketikan Kode Aksesnya 558 140 Tuh Wow Luar biasa Sudah Banyak Yang Mengikuti Selido Teman-teman Siapa ini Yang mencoret-coret Boleh dong Dihapus Coretannya Atau mungkin Dari Admin Admin EGuru Bisakah Menghapus Coretan ini Biar Bisa terbaca Oke Ada Bapak Adeyari Syaban Dari Sidoarjo Ada 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 Siapa ini Bunda Yati Lembang Oke Bu Nurul Fatiha Kalimantan Selatan Bunda Susi Sahandayani Surabaya Si Yohanis Dari Kutai Timur Masya Allah Dari jauh Ada Bunda Ruli Atau Bapak Ruli Tasikmalaya Subarudin Dari Banyu Asin Sumsel Liputu Trisna Dari Bali Bunda Rina Rahmawati Puwakerto Ada dari NTT Terima kasih Sudah Mengirimkan Ini ya Memperkenalan Di sini Masya Allah Luar biasa Oke Kodenya berapa ya Kodenya 558 140 Ini Kehapus ya Ini saya bingung nih Gimana yang Ngapusnya ya Oke Kita coret-coret ya Oke Baik Terima kasih Oke Bunda 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 Dari Sumeneb Ada Bunda Rini Apriyani Kota Banjar Wisanti Handayani Munugiri Syaihadatul Gina Dari Bogor Bunda Siapa lagi nih Oke Banyak ya Alhamdulillah Sudah ada 68 70 Alhamdulillah Sudah ada 70 orang Yang mengikuti Slido Ya Mencoba Mencoba Gak apa-apa Yang Kalau kita Mencoba Coba bagaimana Saya menghilangkan Ini Menghapus Ini ya Coret-coretannya Menjadi Menjadi Tidak Terlihat Atau Mau Scan Barcode Juga Boleh Jadi Teman-teman Yang ada Di Youtube Channel Atau Yang sedang Ada Kegiatan Lain Boleh Ikutan Dengan Slido Berkomunikasi Dengan Saya Menggunakan Slido Oke Terima kasih Banyak 76 Sudah Mengikuti Slido Makin Banyak Ya Coret-annya Aduh Boleh 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 Teman-teman Admin Teman Admin Bantu Saya Menghapus Oke Baik Saya Lanjutkan Terima kasih Yang sudah Bergabung Slido Gak Apa-apa Dicoba-coba Saja Ada Bu Yulia Suti Lampung Kemudian Bu Yulia Surabaya Halo Bu Nali Yulia Love You Love You Love You Saya Full Bahri Dari NTB Oke Kemudian Siapa Lagi Bu Yuyu Juga Ada Oke Terima kasih Banyak Yang sudah Bergabung Di Selido Oke Kita lanjutin Nah Halo Oke Yang kedua Bapak Ibu Di Selido Silahkan Ketikan Ketikan Pilih Bapak Bapak Ibu Itu Bertugasnya Dijenjang Apa Silahkan Kalau yang Summer 1 Itu Dipaut Kalau yang 2 SD MI 3 SMP 4 SMA 5 Pergulan Tinggi Yang Keenam Tidak Mengajar Oke Silahkan Gak Apa Sampaikan Saja Ya Terus Apa Adanya Ya Jadi Saya Tahu Nih Teman Teman Dari Mana Saja Bertugasnya Apakah Guru SD Apakah Guru PAU SMP SMA Pergulan Tinggi Atau Tidak Mengajar Tapi Bekerja Di bidang Yang Lain Sama Pendidikan Gak Apa Dipilih Saja Saya Mau Melihat Presentasinya Banyak Mana Dari SDK SMA Atau Dimana Ini Sini Masih Unggul Dari SD Dari SD Terima kasih Ya Teman Teman Oke Oke Baik Tadi Ada Sekitar 79 Ya Yang Sudah Mempartisipasi Di Selido Yuk Silahkan Tambah Lagi Tambah 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 Oke Baik Pak Imron Siap Dari Gelas Kosong Jangan Kosong Banget Ya Pak Jangan Lupakan Isinya Yang Pernah Ada Oke Bagaimana Caranya Bu Saya Tidak Bisa Menulis Nama Di Selido Ya Bun Ya Ya Selido Itu Masuk Dulu Ke Selido .com Ya Masuk Ke Selido .com Lalu Nanti Masuk Websitenya Lalu Ketikan Ketikan Kode Kode Akses Sebagai Partisipan Dengan Kode Akses 558 140 Ini Tercorek Jadi Tidak Terlalu Kelihatan Ya Terus Saya bingung Gimana Ngapusnya Ya Baik Terima kasih Sudah 60 orang Terima kasih Yang Dominan Sekarang Ini Yang Saya Lihat Yang Ikut Selido Ya Tapi Belum Menjamin Keakuratan Datanya Karena Tidak Semua Mengikuti Polling Disini 45% Dari SD Atau MI Terima kasih Sudah 63 Disini 65 Yang Menyampaikan Atau Berkenalan Tentang Dirinya Terima kasih Bapak Ibu Yang Hebat Saya Lanjutkan Saja Mudah Mudah Coretannya Hilang Bismillah Masuk Tidak Hilang Sebentar Dimana Cara Hilang Tentang Saya Teman-teman Bapak Ibu Mohon Tidak Di Hapus Dulu Tidak Bisa Jangan Dicoret Dulu Wow Halo Cek Untuk Setting Coret-coret Bisa Diaktifkan Supaya Yang Bawah Ke Arah Atas Dulu Ke Atas Nanti Terimakas Terimakas Aku Ini Terimakas 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 Share Screen Share Screennya Tetap Diaktifkan Tidak Bapak Budian Nanti Layar Atas Mouse Diarahkan Ke Atas Nanti Keluar Menu Dari Zoom Itu Sudah Keluar Belum Nih Mas Denta Gak Bantu Kalau Saya Menghapus Bisa Tapi Kalau Apa Menonaktifkan Yang bisa Yang share Screen Budian Oh Gitu Ini Gak keluar Ini Yang Apa Maaf Ya Teman-teman Soalnya Supaya Mas Ada Apa Disipan Ada Mute Itu Keluar Gak Budian Oh Belum Oh Yang Ini Oke Kemudian Saya Masuk Ke Yang Tangan Titik Tiga Tiga Mor Terus Ada Disable Annotate For Other Kita Dulu Disable Oke Ini Klik Ya Iya Oke Udah Kemudian Ini Dihapus Kalian Untuk Menghapus Itu Ada Menu Annotate Ada Belum Enable Bukan Bukan Yang Bukan Yang Di titik Tiga Bukan Di 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 Mana Di Di sebelahnya Itu ada Kayak Icon Annotate Ya Oke 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 Terima kasih Mas Delta Aku punya Ilmu Baru Teman-teman Terima kasih Yang sudah Mencoret-coret Saya jadi Dapat ilmu Tentang Zoom Oke Berhasil Oh Begitu Ya Terima kasih Mas Denta Nah Teman-teman Bisa Nanti Kalau Misalnya Lagi Presentasi Ada yang Terjadi Kayak Gini Ternyata Mengaktifkannya Dari Zoom Terima kasih Saya jadi Tambahimu Baru Gak Apa-apa Ya Dan Saya sangat Berterima kasih Yang sudah Coret-coret Jadi Saya tahu Sesuatu Yang Terbaru Oke Terima Kasih Baik Saya lanjutkan Ya Gak Apa-apa Kita iklan Sedikit Jadi Tahu Saya tidak Explore Memang Ada menu Menu Ini Ternyata Banyak Sekali Fungsinya Baik Saya lanjutkan Nah Bapak Ibu Selamat Datang Bapak Ibu Peserta Pelatihan Reguler Pembelajaran Aktif Dan Kreatif 6 Literasi Dasar Angkatan 1 Sebelumnya Memang Saya pernah Membuat Pelatihan Terkait Dengan Literasi Tapi Dikaitkan Dengan Project Memang Dan Hari ini Memang Khusus Untuk Yang Literasi Dasar Ini Timeline Kita Ini adalah Hari Pertama Kita Selasa 10 Mei Besok Ada Satu materi Tapi Tidak Melalui Zoom Kita Akan Belajarnya Melalui Telegram Group Dan Nanti Materi Dalam Bentuk Video Youtube Teman-teman Setelah Menyimak Saya Kita akan Melakukan Diskusi Melalui Telegram Baik Saya lanjutkan Sejadwalnya Nah ini Saya menyampaikan dulu Aturan mainnya Di Pelatihan Reguler ini Karena memang Agak Spesial Agak Berbeda Dengan Teman-teman Biasanya Bapak Ibu Biasanya Mengikut Bookshop Di Club Kemudian Pelatihan Khusus Nah Di Pelatihan Reguler Agak Spesial Berbeda Dan Pelatihan Reguler Ini Dilaksanakan Setiap Bulan Dengan Jenis Matalati Yang Berbeda-beda Dengan Narasumber Yang Berbeda-beda Pula Nah Di Sini Saya Akan Menyampaikan Yang Pertama Adalah Materi Dikirimkan Pada Setiap Pertemuan Dalam Bentuk PPT Dan Video Tutorial Nanti Kalau Yang Dalam Bentuk Yang Kita Laksanakan Melalui Zoom Ini Kirimkan Juga PPT Banyak Tempat PDF Nah Untuk Pelatihan Ini Terdapat Satu Pertemuan Video Di Awal Kemudian Yang Ketiga Diharapkan Semua Peserta Menyimpan Materi Yang Diberikan Yang Keempat Setiap Penyampaian Materi Nah Ini Khusus Yang Penyampaian Materi Dalam Untuk Video Pembelajaran Chat Room Yang Akan Ditutup Sementara Jadi Tidak Bisa Diskusi Dulu Saya Memberikan Kesempatan Bapak Ibu Untuk Menyimak Dulu Materinya Dan Kenapa Ditutup Supaya Tidak Tumpang Tini Dengan Komentar Atau Mungkin Chat Yang Lain Jadi Materinya Jadi Tidak Tumpang Dengan Diskusi Yang Lain Kelima Semua Perserta Diharapkan Bergabung Ke Channel Materi Nah Tadi Sudah Disare Ya Oleh Dan Saya Sudah Share Dari Kemarin Channel Materinya Buat Apa Jadi Bapak Ibu Bila Tidak Bisa Mengikuti Kegiatan Pelatihan Dengan Tetap Muka Tetap Muka Tetap Maya Seperti Zoom Ini Atau Mungkin Akan Mengimak Videonya Besok Atau Nanti Malam Besok Malamnya Atau Besok Lagi Nah Materinya Itu Tidak Akan Terputus Tidak Akan Tertumpang Tindih Dengan Diskusi Jadi Makanya Bergabunglah Ke Channel Materi Karena Tidak Ada Diskusi Di Sana Oke Kemudian Semua Peserta Wajib Mengisi Presensi Nah Kalau Disini Presensi Itu Menentukan Nilai Jadi Kalau Misalnya Belum Berhasil Ter Checklist Segera Hubungi Admin Tapi Tidak Bukan Dengan Saya Karena Saya Tidak Punya Akses Ke Presensi Itu Rekap Absen Adanya Di Admin Pelatihan Kemudian Dan Caranya Sangat Mudah Bapak Ibu Bapak Ibu Hanya Menghafalkan Atau Melihat Kodenya Berapa Kode Absen nya Jadi Nanti Yang Diketik Pada Saat Diling Absen Itu Hanya Kodenya Saja Jadi Memudahkan Secara Otomatis Karena Itu Sistem Itu Akan Ter-checklist Karena Itu Sistem Jadi Bukan Manual Sistem Yang Sudah Diatur Sedemikian Rupa Nah Kemudian Kalau Misalnya Saya Sudah Berulang Kali Sudah Mengetikan Kode Kon Belum Ter-checklist Ada Kemungkinan Pada Saat Absen Jaringan Atau Sinyal Bapak Ibu Tidak Stabil Yang Menyebabkan Dia Tidak Tersambung Dengan Benar Jadi Silahkan Hubungi Admin Pelatihannya Nanti Mungkin Akan Dibantu Secara Manual Kalau Saya Tidak Bantu Bapak Ibu Jadi Jangan Di Saya Sekait Dengan Absen Pada Pelatihan Regular Ini Wajib Ada Mengerjakan Tugas Tetapi Tugas Dikumpulkan Tetapi Teman-teman Jangan khawatir Semua Mendapatkan Sertifikat Sertifikatnya Ada Dua Jadinya Ada Dua Sertifikat Yang pertama Sertifikat Yang Mengerjakan Tugas Itu Akan Tertulis Nilainya Memuaskan Sangat Memuaskan Sempurna Lulus Karena Sudah Mengerjakan Tugas Jadi Setiap Absen Ada nilainya Setiap Tugas Ada nilai Poinnya Kemudian Satu Lagi Post Test Nah Ada Post Test Di Pelatihan Ini Ada Post Test Jadi Nanti Teman-teman Akan Post Test Mengerjakan Post Test Berapa Benarnya Yang Baling Banyak Benarnya Pasti Nilainya Lebih Besar Nanti Diakumulasi Semua Nilai Itu Nah Akumulasi Nilainya Akan Menentukan Bapak Ibu Posisi Nilainya Ada Dimana Apakah Sangat Memuaskan Apakah Memuaskan Atau Sempurna Seperti itu Gambarannya Jadi nanti Jangan marah-marah Kalau di Sertifikatnya Tidak ada Tulisan Lulus Karena Lulus Itu Syaratnya Biasanya Nilai Sempurnanya Baru Ada Tugas Jadi Bapak Ibu Jangan khawatir Saya Tidak Tidak Menyulitkan Dalam Mengerjakan Tugasnya Usaha Sekecil Apapun Yang Bapak Ibu Lakukan Itu Sangat Saya Hargai Jadi Upayakan Dapat Membuat Tugas Oke Dan Bila ada Kesulitan Mau Konsultasi Secara Pribadi Silahkan Telepri Saya Kapanpun Nanti Bila Saya Masih Melek Misalnya Tengah Malam Masih Bisa Menjawab Saya Akan Jawab Nah Bila Ada Yang Bisa Membantu Tentara Sama Silahkan Saling Membantu Oke Itu Sedikit Informasi Yang Terkait Dengan Pelatihan Reguler Yang Bapak Ibu Ikuti Saat Ini Oke Mudah Mudahan Teman-teman Yang Nanti Mengikuti Atau Menonton Ulang Mudah Memahaminya Jadi Jangan Marah-marah Kalau Ternyata Ada tulisan Lulus Setelah ditanya Belum Mengerjakan Tugas Itu Yang paling Sering terjadi Seperti itu Baik Komitmen Belajar Daring Kita Hari ini Saya Harapkan Bapak Ibu Tadi Kita Mulai Dengan Senyum Saya Sedang Lihat Senyum Bapak Ibu Semua Yang Luar Biasa Dan Mohon Ijin Bisa Selama Saya Menyampaikan Materi Boleh Mic-nya Di Nonaktifkan Kemudian Kameranya Boleh Diaktifkan Bila Tidak Ada Kendala Bila Sinyalnya Bermasalah Tidak Stabil Boleh Dimatikan Kameranya Supaya Bisa Lebih Maksimal Mendengarkan Saya Kemudian Nanti Gunakan Tanda Resen Bila Yang Bertanya Dan Chat Room Dan Saya Akan Menjawab Pertanyaan Setelah Saya Menyampaikan Materi Secara Keseluruhan Dan Saya Menggunakan Selido Tadi Teman-teman Sudah Mencobanya Terima Kasih Oke Ini Komitmen Oke Baik Baik Bapak Ibu Sebelum Mulai Yuk Kita Berdoa Berdoa Menurut Agama Dan Keyakinan Masing-masing Saya Mau Ijin Saya Akan Mulai Dengan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik Kita Mengkenali Dulu Kenapa Kita Perlu Mempelajari Ini Haram Taram Nah Oke Nah Ini Adalah Terkait Dengan Kecakapan Apa Saja Yang Diperlukan Menghadapi Fenomena Pergeseran Pada Abad 21 Dan Ini Kita Sudah Masuk Di Abad 21 Bapak Ibu Sebenarnya Literasi Ini Adalah Materi Lama Yang Sosialisasinya Udah Jauh Harda Lama Dari Tahun 2017 Sebelumnya Sudah Disosialisasikan Sedemikian Rupa Gerakan Literasi Nasional Dan Ternyata Ya Ternyata Memang Mesti Diputukan Saat Ini Apalagi Menyongsong Kurikulum Merdeka Dimana Dan numerasi Adalah Materi Esensial Ya Nah Ini Kecakapan Abad 21 Yang Harus Dimiliki Selain Dimiliki Oleh Peserta Didik Kita Juga Guru Guru Yang Lebih Dulu Yang Harus Bisa Menguasai Ini Memiliki Kompetensi Ini Ya Untuk Literasi Dasar Adalah Kemampuan Menggunakan Core Skill Untuk Kehidupan Sehari-hari Diantaranya Literasi Membaca Generasi IPA Atau Science Ya Kemudian TIK Atau Digital Finansial Budaya Dan Bermasyarakat Atau Berkewargaan Yang Terbaru Ini Oke Kemudian Kompetensinya Apa Saja Ya Ada 4K Dikenal 4K 4K Berpikir Kritis Kreatif Komunikatif Kolaboratif Jadi Kompetensi Yang Harus Kita Miliki Oke Baik Kalau ada yang Dikira Saya Diam ya Pindahkan Nokia Jore Laptop Laptop Jore Itu ya Dianud Dianud Dulu Bunda Zaki Terima Kasih Bunda Zaki Tolong Limut Dulu Ya Bunda Bocor Bunda Kedengeran Jelas Oke Itu ya Kalau Kalau ada teman-teman Yang berbicara Saya diam ya Baik Kemudian Terkait dengan Karakter Karakter ini adalah Kemampuan siswa menghadapi Perubahan pesat pada lingkungan Ya Itu rasa ingin tahu Inisiatif Gigi Adaptif Kepemimpinan Kepekan sosial Dan budaya Ini Kecakapan Ambat 21 Yang penting Kita Miliki Ya Sekarang Beritambah Di kurikulum Merdeka Ada Pelajar Profil Pelajar Pancasila Terkait dengan Karakter juga Ya Oke Baik Ini Oke Kemudian Yang penting juga Kenapa sih Gitu ya Literasi itu penting Ternyata terkait dengan Pisa Ya Sebuah penilaian Internasional Ya Untuk kemampuan Berpikir Kritis Dan Nah Ini adalah Assessment Ya Assessment Yang Pisa ini Tarapnya Internasional Sayangnya Teman-teman Bisa Lihat Indonesia Masih Termasuk Yang Penilainya Kurang Bagus Bisa Dilihat Skornya Dibanding Negara Lain Tahun 2012 Kemudian Tahun 2015 Meningkat Sedikit Dan 2018 Menurut Waduh Sedih deh Pokoknya Hasil penilaian Menjadi Masukan Berharga Kata Mas Nabi Untuk Mengevaluasi Dan meningkatkan Kualitas pendidikan Di Indonesia Yang akan Menjadi Fokus Pemerintah Selama Lima Tahun Kedepan Jadi Kita harus Memahami Ini Karena Memang Indeks Atau Kualitas pendidikan Kecakapan Literasi Bagian Dari Ditentukan Oleh Literasi 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 Nomerasi Dan Sains Oke Terima Kasih Yang Masih Terdengar Suaranya Dimatikan Dulu Miknya Terima Kasih Nah Tadi Saya Sampaikan Literasi Sebagai Materia Esensial Di Kurikulum Merdeka Saya Tidak Bahas Kurikulum Merdeka Saat Ini Jadi Saya Hanya Ingin Memberikan Gambaran Bahwa Literasi Ini Literasi Dan Numerasi Itu Merupakan Suatu Materi Atau Misalnya Kebutuhan Ya Untuk Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia Kita Sekarang Sama-sama Berefleksi Saja Teman-teman Pandailah Berefleksi Mengenali Apa Yang Sudah Kita Lakukan Apakah Sudah Tepat Dan Apakah Kita Sudah Cermat Dalam Membaca Membaca Berita Membaca Apapun Informasi Ya Kemampuan Literasi Kita Terhuti Di Sana Ya Bagaimana Kita Biasanya Lebih Senang Menyampaikan Lebih Dulu Tanpa Kita Memperhatikan Lebih Detil Dulu Apa Yang Di Informasikan Nah Ini Yang Menimbulkan Banyak Permasalahan Ya Di Indonesia Ini Ya Karena Literasinya Kita Masih Terlalu Apa Namanya Lemah Ya Banyak Literasinya Lemah Ya Ngomel Dulu Sebelum Tahu Apa Yang Dimaksud Itu Banyak Yang Terjadi Dan Saya Harap Tidak Ada Terjadi Disini Oke Nah Karena Kaitannya Kepembelajaran aktif Dan kreatif Kita Kenali Dulu Apa Si Pembelajaran aktif Dan kreatif Oke Boleh Teman-teman Kembali Ke Slido Yang Tadi Sudah Ada Slidonya Jangan Dimatikan Dulu Langsung Saja Menjawab Pertanyaan Ini Satu Kata Satu Kata Saja Ingat Teman-teman Kunci Kuncinya Adalah Satu Kata Tulis Satu Kata Saja Apakah Pembelajaran aktif Dan kreatif Itu Ya Untuk Pembelajaran Nah Oke Seperti ini Maksudnya Sip Mantap Oke Yang lain Ayo Teman-teman Yang ada Di Slido Yang ada Di Zoom Yang ada Di Youtube Ayo 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 Nah Begitu Maksud saya Satu Kata Saja Untuk Pembelajaran Yang aktif Dan kreatif Silahkan Bebas Satu Kata Bapak Ibu Satu Kata Menarik Menyenangkan Berkesan Asik Oke Apalagi Silahkan Tidak usah disebutkan namanya Gak apa-apa ya Karena saya hanya minta Satu kata Untuk pembelajaran aktif Dan kreatif Oke Terima kasih Interaktif Berkesan Sip Mantap Nyaman Oke Silahkan Sampaikan Komunikatif Antusias Mantap Ya Silahkan Satu kata Saja Untuk pembelajaran Yang aktif Dan kreatif Sudah terbayang Gambarannya Pembelajaran Yang aktif Seperti apa Pembelajaran Kreatif Bagaimana Oke Terima kasih Ya Seperti ini ya Kalau saya Minta Satu kata Jadi tuliskan Satu kata Oke Terima kasih Sudah ada Berapa ya Ini ada 28 Yang Oke Di chatroom Juga sudah Banyak Yang menyampaikan Senang Enjoy Nyaman Komunikatif Oke Link Slido Tadi sudah Ya Ini ya Link Slido Sudah saya Sematkan lagi Asik Kemudian Antusias Ya Asik Siapa lagi Yang mau Menyampaikan Di Slido Ya Satu kata Untuk pembelajaran Yang aktif Dan kreatif Ya Bayangkan ya Teman-teman Ini semua Bahasanya positif Ya Tidak ada yang Negatif Asik Antusias Interaktif Menarik Menyenangkan Semangat Bermakna Enak Keren Holistik Super Itu semuanya positif Tidak bosan Amazing Ya Holistik Oke Awesome Wah Pake bahasa Inggris Keren ya Oke Mantap Nah Ini Suggest Teman-teman Diawali Dengan Hal yang Baik Yang positif Bahwa Pembelajaran aktif Dan kreatif Itu seperti Ini ya Semangat Belajar Menyenangkan Menyenangkan Ini diselihat ya Teman-teman Menyenangkan Ini Porsinya Tulisannya Lebih besar Kenapa Karena banyak Yang menuliskannya Banyak Yang memilih Jawaban Menyenangkan Nah Jadi besar Tulisannya Oke 47 Teman-teman Di Youtube Channel Silahkan Boleh ikutan Ada ceria Gembira Asik Ini saya bacakan Yang di chatroom Juga ya Semangat Dan menyenangkan Oke Terima kasih Ayo Nah Oke Terima kasih Udah 49 Yang menyampaikan Dislido Oke Saya lanjutkan ya Dan ini semuanya Adalah hal yang Positif Ya Positif Dan paling besar Tulisan Menyenangkannya Menyenangkan Berarti banyak Dipilih Oke Kita akan Lanjutkan Seperti Apakah Pembelajaran Yang aktif Dan kreatif Itu Berbobot Student center Oke Oke Pertama Pembelajaran aktif Yaitu Metode Atau strategi Belajar Yang melibatkan Siswa Secara langsung Nah ini ya Garis Benang merahnya Yang penting Dipahami Pembelajaran aktif Berarti Melibatkan siswa Secara langsung Dalam interaksi Dalam menyelidiki Menyelesaikan masalah Dan menyimpulkan Pemahaman diri Oke Jadi Siswa yang terlibat Secara langsung Itu namanya Pembelajaran aktif Melalui Pembelajaran aktif Guru akan Mengkondisikan Siswa Untuk selalu Mengalami Pengalaman Belajar yang Lebih Bermakna Dan senantiasa Berfikir tentang Apa yang dilakukan Selama proses Pembelajaran Jadi ada Pengalaman Langsung Terlibat Aktif Secara Langsung Mengalami Proses Belajar Yang Bermakna Dan Selama Proses Pembelajaran Nah ini Yang mengkondisikan Adalah guru Ya Supaya Anak-anak Dapat Mengalaminya Secara langsung Ini Prinsip Pembelajaran aktif Pertama Prinsip Melakukan Kalau dalam CBSA Disebut Belajar Sambil Bekerja Kalau teman-teman Dipaut Mengatakan Bermain Sambil Belajar Belajar Seraya Bermain Nah ini Prinsip Melakukan Jadi ada Yang dia Kerjakan Ada yang dia Lakukan Oke Kemudian Prinsip Menggunakan Semua Pancaindra Siap Pancaindra Ada berapa Bapak Ibu Ada Silahkan Ditulis di chatroom Saja Ada berapa Pancaindra Siapa yang duluan Menyampaikan Lima Bapak Bunda Wiwin Pertama Bunda Wiwin Menyampaikan Bunda Marlina Enam Satu lagi Yang mana Bunda Satu lagi Yang mana Oke Pancaindra Yang lima Mata untuk Melihat Hidu untuk Menghidu Telinga untuk Mendengar Kulit untuk Meraba Lidah untuk Mengecap Pancaindra Yang lima Ciptaan Tuhan Yang Esa Nah gitu ya Itu Pancaindra Dalam Pembelajaran DAK Mengaktifkan Semua Pancaindra Alat indra Untuk Memperoleh Informasi Jadi berarti Anak-anak Duga Harus Bisa Merasakan Dia Meraba Objeknya Yang Dia sedang Amati Dia juga Bisa Melihat Secara Langsung Mendengar Bila ada Suaranya Kalau Bisa Dirasakan Dengan Indra Pengecap Bisa Rasakan Asin Manis Pedas Dan lain Sebagainya Kemudian Juga Dia bisa Mencium Baunya Kalau Memang Ada Aromanya Jadi Semperserta Didik Akan Mengalaminya Secara Langsung Dan Informasinya Akan Lebih Mengesankan Bukan Sekedar Hafalan Dan Pastinya Berkesan Bermakna Tidak Mudah Dilupakan Seperti Si Dia Kalau Kita Menyukai Seseorang Kan Kalau Seseorang Itu Memberikan Kesan Yang Indah Pastinya Kita Tidak Mudah Melupakannya Betul Nggak Daripada Dia Ber Daripada Hanya Mendengar Gombalan Gombalannya Saja Mungkin Tidak Berkesan Tapi Kalau Dia Melakukan Sesuatu Yang Sweet Misalnya Anak Kita Tiba Memberikan Kita Kejutan Pasti Bapak Ibu Akan Merasakan Kesan Yang Mendalam Pasti Tidak Akan Mudah Dilupakan Ya Allah Kamu Baik Sekali Kamu Sweet Banget Bayangkan Seperti Sudah Berkesan Dan Dalam Pembelajaran Juga Ini Satu Hal Yang Penting Memberikan Kesan Yang Menyenangkan Dan Tidak Mudah Dilupakan Prinsip Explorasi Lingkungan Jadi Di prinsip Di pembelajaran aktif Itu Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Sarana Media Atau Sumber Belajar Lingkungan Itu Dapat Berupa Benda Benda Konkret Tempat Situasi Kondisi Kejadian Peristiwa Ide Atau Gagasan Jadi Lingkungan Itu Juga Luas Pengertian Oke Selanjutkan Nah Ini Belajar aktif Ini Seperti Teorinya Belum Eh Teorinya Ini kerucut Dahl Edgar Dahl Tentang Pengalaman Belajar Bapak Ibu Bisa Lihat Nah Yang Paling Bawah Ya Yang Paling Bawah Itu 90% Diingatnya Wow Yang Paling Atas Hanya 10% Saja Nah Ini kerucut Pengalaman Dahl Ya Nama Dahl Ed Dahl Dahl Ya Kalau Teman-teman Belajar tentang Media Pastinya Menggunakan Teori Ini Juga Nah Tingkat Keterlibatannya Paling Atas Berupa Verbal Dan Paling Bawah Berbuat Jadi Paling Yang Dengan Melakukan Sesuatu Mengerjakan Hal Yang Paling Nyata Itu Akan Lebih Mudah Diingat Ya Dibanding Hanya Mendengarkan Membaca Ya Bayangkan Sampai Disini Saja Melihat Film Demonstrasi Baru 30% Ya Baru 30% Kalau Terlibat Sampai Melakukan Simulasi Mengerjakan Hal Yang Nyata Itu Menjadi Hal Yang mudah Yang Sangat Diingat Oleh Manusia Ya Gak Jauh-jauh Manusia Nanti Teman-teman Kenapa Harus Ada Tugas Biar Bisa Merasakan Langsung Ada Setelah Pelatihan Kemudian Langsung Buat Ya Jadi Tahu Jadi Ada Pengalamannya Oh Begini Menyusunnya Oh Seperti Ini Oh Ini Literasi Digital Oh Ini Literasi Minansial Jadi Akan Lebih Aktif Bapak Ibu Ya Dan Pengalamannya Lebih Bermakna Nah Ini Empat Komponen Metode Belajar Aktif Yang Pertama Ada Pengalaman Ya Praktik Langsung Mengaktifkan Pancah Indra Interaksi Adanya Aksi Reaksi Dialog Diskusi Sukar Gagasan Kemudian Ada Komunikasi Mengungkapkan Bahasa Lisan Dan Tulisan Refleksi Umpan Balik Terhadap Gagasan Orang Lain Terjadi Karena Adanya Interaksi Dan Komunikasi Nah Ini Empat Komponen Metode Belajar Aktif Ya Ada Pengalaman Ada Interaksi Melalui Dialog Diskusi Kemudian Ada Komunikasi Komunikasi Bisa Melalui Komunikasi Lisan Dan Komunikasi Tulisan Kemudian Memberikan Empat Balik Terhadap Gagasan Orang Lain Nah Ini Metode Belajar Aktif Jadi Kalau Tidak Terdapat Empat Komponen Ini Mungkin Bisa Disebut Bukan Pelajaran Aktif Seperti Itu Oke Tadi Belajaran Aktif Sekarang Kreatif Lalu Kreatif Seperti Apa Pembelajaran Kreatif Merupakan Proses Pembelajaran Yang Mengharuskan Guru Dapat Memotivasi Memunculkan Kreatifitas Peserta Didik Selama Proses Pembelajaran Langsung Dengan Dengan Menggunakan Beberapa Metode Dan Strategi Yang Kreatif Misalnya Kerja Kelompok Pemecahan Masalah Dan Sebagainya Nah Ini Pembelajaran Kreatif Lalu Pembelajaran Kreatif Itu Sedera Salah Siswa Bisa Menggunakan Imajinasi Dan Memikiran Kritis Untuk Menciptakan Ide Baru Yang Bermakul Jadi Kreatif Itu Bisa Memodifikasi Sebuah Ide Yang Lama Jadi Menjadi Yang Baru Atau Memunculkan Ide Yang Baru Yang Belum Pernah Ada Kalau Sudah Mencapai Itu Berarti Itu Adalah Kreatif Nah Oke Manfaat Dari Pembelajaran Kreatif Pertama Dapat Merancang Pemecahan Masalah Pastinya Orang-orang Kreatif Itu Punya Banyak Solusi Dari Masalah Yang Dihad Jadi Merancang Pemecahan Masalah Itu Bisa Menggunakan Plan A B C D Sampai E Mungkin Jadi Banyak Atenatif Pemecahan Masalah Kemudian Mengembangkan Pemikiran Kritis Nah Di sini Bagaimana Kan namanya Kreatif Orang kreatif Itu kan Mikir Berpikir Dia berpikir Bagaimana Untuk keluar Dari Masalah Dan Dia Mampu Berkolaborasi Dengan Siapa Aja Untuk Pengembangan Pemikiran Kritis Itu Nah Ini Pentingnya Kita Menggunakan Pembelajaran Kreatif Apalagi Nanti Bapak Ibu Di Saat Anak-anak Kita Anak-anak Kita Sudah Terjun Kelapangan Saat Ini Yang Dibutuhkan Adalah Orang-orang Kreatif Yang Maju Yang Gampang Cari Kerja Adalah Orang Kreatif Bisa Bekerja Dengan Orang Lain Atau Membuat Membuat Lampangan Pekerjaan Sendiri Itu Orang Kreatif Startup Startup Itu Orang-orang Kreatif Ada Yang Tanpa Modal Modalin Orang Lain Karena Dia Punya Ide Kreatif Bisa Seperti Itu Jadi Penting Sekali Kita Membuat Pegiatan Pembelajaran Kita Menjadi Kreatif Supaya Mereka Bisa Dilatih Belajar Berpikir Kritis Berbeda Pada Saat Kita Hanya Membuat Tugasnya Dalam Bentuk Mereka Menjawab Pertanyaan Apalagi Pertanyaannya Pilihan Danda Benar Salah Hanya Memilih Bahkan Ada yang Ada yang Jawabannya Duga Udah Dikasih Tau Kisih Kisinya Apakah Anak-anak Berpikir Kritis Dengan Begitu Bagi Anak-anak Yang Dapat Hal yang Demikian Mereka Hanya Disuguhkan Atau Diberikan Materi Saja Dan Sudah Dihafalin Lalu Nanti Dites Dan Tes Dalam Untuk Seperti Itu Soalnya Gak Demikir Seperti Itu Hanya Menghafalkan Dan Hafalan Belum Tentu Bisa Diserap Dicerna Akhirnya Menjadi Suatu Yang Dia Ingat Panjang Panjang Biasanya Apalagi Kita Orang Yang Saya Termasuk Baru Diberi Dikasih Tau Sudah Lupa Lagi Atau Baru Belajar Baru Belajar Lupa Lagi Banyak Belajar Banyak Lupa Sedikit Belajar Sedikit Lupa Oke Kemudian Menciptakan Rasa Ingin Tau Yang Besar Dengan Pembelajaran Kreatif Pastinya Kalau Guru Memberikan Pelajaran Dengan Tantangan Dengan Masalah Kemudian Anak Anak Mencari Tau Sendiri Penyelesaian Masalahnya Mereka Akan Mencari Berbagai Sumber Terkait Masalah Yang Ditantang Oleh Gurunya Dia Akan Rasa Ingin Tau Dia Akan Besar Dia Akan Punya Cara Kreatif Yang Lain Dia Bisa Dia Akan Cari Tau Berbagai Cara Sampai Dia Bisa Menyelesaikan Masalah Saya Ingin Tahunya Jadi Besar Kemudian Berani Mengambil Risiko Tidak Takut Gagal Bapak Ibu Jangan Pernah Menganggap Semua Anak Harus Berhasil Termasuk Kita Orang Tua Juga Jangan Selalu Anaknya Harus Berhasil Mereka Harus Berani Menghadapi Kegagalan Kreatif Orang Yang Pernah Gagal Bukan Orang Orang Yang Selalu Sukses Malah Lebih Banyak Gagalan Daripada Tidak Karena Dengan Gagal Dia Belajar Oh Kayak Begini Saya Akan Mengalami Kegagalan Jadi Saya Harus Mencari Jalan Lain Nah Itu Orang Kreatif Jadi Biasanya Orang Kreatif Itu Berani Mengambil Resiko Startup Startup Pengusaha Pengusaha Baru Itu Itu Orang Yang Berani Mengambil Resiko Baru Dan Dia Belum Punya Banyak Pengalaman Gagalan Itu Adalah Awal Dari Keberhasilan Yang Besar Wow Keren Oke Kemudian Dengan Pembelian Kreatif Dia Akan Menjadi Lebih Rasa Perkaya Dia Tinggi Pastinya Kalau Dia Sudah Bisa Menyelesaikan Masalah Pasti Lebih Pede Anak Anak Perhatikan Kalau Dia Sudah Bisa Menyelesaikan Masalah Misalnya Gurunya Memberikan Tantangan Yang Harus Disesaikan Dan Tantangan Itu Lumayan Rumit Berhasil Ya Kayak Dora Kayak si Dora Berhasil Berhasil Meningkatkan Rasa Percaya Diri Aku Berhasil Bikin Robot Misalnya Kayak Gitu Jadi Rasa Percaya Dirinya Tinggi Tips Yang Akan Membantu Guru Dalam Mencapai Proses Belajar Yang Lebih Kreatif Yaitu Terbuka Untuk Ide Baru Jadi Pastikan Kalau Nanti Memberikan Tantangan Itu Jadi Ada 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 Kesempatan Peluang Untuk Terbukanya Ide Yang Lain Jadi Kalau Misalnya Anak-anak Menemukan Ide Yang Lain Dan Dia Menyampaikan Kepada Gurunya Harus Terima Dan Gurunya Memberikan Apresiasi Itu Jangan Gurunya Merasa Disaingi Waduh Pinteran Dia Dari Saya Gitu Jangan Merasakan Seperti Itu Misalnya Ada Anak Yang Kritis Pak Guru Pak Kita Kita Menggunakan Aplikasi Ini Anak Ini Sudah Paham Digital Benar Luar Dalam Sudah Pinter Pak Guru ibu-burunya tinggal belajar. Jangan takut, jangan malu berbelajar dengan anak-anak atau dengan siswa. Kemudian menciptakan suasana kelasnya nyaman. Anggap kreativitas sebagai bagian dari pembelajaran. Dan menanamkan kreativitas dalam kurikulum. Jadi, nanti pada saat menyusun kurikulum, juga pikirkan, tanamkan unsur-unsur kreatif dalam pembelajaran nanti, materi-materi pembelajarannya. Mungkin saya bisa lihat kreativitasnya misalnya dalam memilihan tema. Tema tidak harus sama dengan sekolah lain. Jadi, punya tema-tema yang menarik, yang unik. Biasanya orang-orang kreatif bisa memberikan usulan tema yang menarik dan unik namanya. Dari namanya saja sudah bikin keren banget nih. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Penamaan media yang dibuat, pakai nama-namanya yang unik, yang mengesankan gitu ya. Bikin nama kelompok juga, jangan standar-standar. Jadi, menjadi beda itu tidak ada yang salah. Malah menjadi beda itu biasanya menjadi adugrah. Kayak gitu ya. Jadi, berpikir kreatif dalam sampai sekecil itu loh. Seperti membuat tema, subtema gitu ya. biasanya, oke, tema nasionalnya sama gitu semuanya. Tapi, subtemanya kita buat yang sedikit menarik dan unik ya. Nah, itu bagian dari kreatifitas. Nah, kemudian beresperimen dengan metode pembelajaran yang bervariatif. Nah, di sini, metode yang akan saya kenalkan tidak harus, karena memang kemarin saya memberikan materi proyek ya. Karena proyek itu bisa menggunakan berbagai metode. Berbagai metode pembelajaran dalam kegiatannya, dalam proses belajarnya. Nah, di sini akan banyak metode-metode yang akan saya kenalkan yang bervariasi. Dan bisa dilakukan berganti-ganti, ganti-gantian. Jadi, metode itu jangan dipakai dalam satu semester satu metode saja. Tidak begitu ya. biasanya kita harus buat secara variatif ya, supaya tidak membosankan dan menarik, bermakna, itu ya. Disesuaikan. Nah, kemudian menemukan cara untuk menggabungkan seni, musik, seni, musik, budaya dan dalam pembelajaran. Nah, ini ya. Biasanya, para orang kreatif ini enggak harus jadi guru seni yang untuk kreatif ya, Bapak Ibu. Enggak harus jadi guru musik juga supaya bisa kreatif. Jadi, guru-guru kelas ini khususnya guru-guru berbagai bidang studi gitu ya. Bisa saja belajar menggunakan variasi, belajar menggunakan alat musik. Padahal yang dipelajari adalah matematika. Padahal yang dipelajari adalah IPA. Tapi menggunakan alat musik. Gimana itu? Nah, ini perlu ide-ide kreatif ya. Mereka bisa menggabungkan itu. Itu keren banget ya. Kemudian musik ya. Atau budaya apalah menggunakan budaya lokal ya. Sebagai subtemanya. Itu juga menarik. Nah, ini jenis-jenis metode pembelajaran aktif dan kreatif. Ada yang disebut Think, Pair, and Share. Nah, ini apa? Jadi, metode ini siswa diberi pertanyaan atau soal untuk dipikirkan sendiri. Kurang lebih 2-5 menit yang berting berpikir. Kemudian siswa diminta mendiskusikan jawaban atau pendapatnya dengan teman duduk. Teman yang duduknya di sebelahnya. Pair. Ya, berbagi ya. Dengan temannya. Kemudian diskusikan. Setelah itu pengajar dapat menunjuk satu atau lebih siswa untuk menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan atau soal itu di depan kelas. Seperti itu ya. Teknik ini dapat dilakukan setelah menyelesaikan pembahasan satu topik. Setelah misalnya 10-20 menit belajar biasa. Setelah selesai kemudian dilanjutkan dengan membahas topik berikutnya. Untuk kemudian dilakukan cara ini kembali setelah topik setelah selesai dijelaskan. Nah, ini adalah salah satu teknik. Eh, metode. metode pembelajaran. Jadi, ini bisa diselipkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang bisa. Jadi, paling tidak setelah anak-anak mendapatkan penjelasan terkait dengan materi, kemudian tentang topik, kemudian bisa bahas, baru menggunakan metode think, fair, and set. Kemudian, student late review session. Nah, teknik ini menekankan pada peran pengajar yang digantikan oleh siswa. Pengajar hanya bertindak sebagai narasumber dan fasilitator. Teknik ini dapat digunakan pada sesi review terhadap materi belajar. Pada bagian pertama dari belajar, kelompok-kelompok kecil siswa diminta mendiskusikan hal yang dianggap belum dipahami dari materi tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa lain menjawab. Kemudian, pada bagian kedua kegiatan ini dilakukan untuk seluruh kelas. Nah, proses ini dipimpin oleh siswa dan pengajar dan pengajar lebih berperan untuk mengklarifikasi hal-hal yang menjadi bahasan dalam proses pembelajaran. Di sini, pengajar hanya sebagai narasumber atau fasilitator. Jadi, yang memimpin adalah anak-anak atau siswa. kemudian aktif debat, debat aktif. Nah, ini biasa mulai dari diskusi, kemudian ada perdebatan. Ini keren ya sebenarnya. Strategi ini mendorok pemikiran dan perunungan, terutama kalau peserta putih diharapkan diharapkan berbeda. Bunda putih boleh dimatikan dulu mic-nya. Oke, debat bisa menjadi satu metode yang berharga. Terutama kalau peserta didik diharapkan dapat mempertanggah pendapat yang bertentangan dengan kekenaan mereka. Debat lah ya. Nah, ini salah satu metode juga. Nah, ini mengakibkan siswa. Ya. Oke. Kita lanjutkan saja. Poster. Comment. Comment. Tarif. Poster. Jadi, nanti guru itu membuat atau mau mencari gambar. Gambar tersebut itu sepertinya ada pencapaian seluruh dunia. Sudah. Sudah. Kemudian, peserta didik memberikan pendapat. Ya. Memberikan pendapatnya dan dapat dikenang-kenang merah inti pokok dari materi yang diajarkan. Ini ya. Dari gambar yang disampaikan, peserta didik dapat menggali apa yang dimasuk dari poster itu. Lalu, apa namanya, ide-ide itu bisa di didikman satu. Intinya apa? Role playing. Bermain peran. Gak aneh ya. Gak asing kalau ini ya. Jadi, metode-metode yang saya sampaikan ini silahkan disesuaikan dengan jenjang pendidikan Bapak-Ibu semua ya. Jadi, ada yang memungkinkan untuk anak-anak taut, ada yang tidak memungkinkan untuk anak-anak taut. Bisa. Kemudian, buat yang di SMA, di SMP juga demikian. Tapi, untuk role playing ini saya pikir bisa untuk semua jenjang. Karena, bermain peran adalah strategi pembelajaran bagian dari simulasi. Untuk mengkreasikan periswa sejarah, periswa aktual, kejadian-kejadian mungkin muncul, topik yang dapat diangkat untuk role play, misalnya memainkan peran sebagai juru kampanye suatu partai, atau gambaran keadaan yang mungkin muncul di masyarakat. Ini juga menarik. Jadi, bukan anak taut saja yang suka bermain peran. Kalau anak-anak taut masih dalam bentuk imajinasi mereka. Mereka meniru yang dilakukan orang tua. Tapi, kalau untuk anak-anak dewasa, dia harus menggali tokoh yang dia perankan. Dia harus menggali. Misalnya, tadi ya, dia misalnya mengangkat sejarah, misalnya. Sejarah kemerdekaan. Jadi, misalnya ada tokoh yang menjadi Bapak Soekarno. Nah, berarti dia harus paham, kenal. Seperti apa Bapak Soekarno? Dari penampilan dan karakternya. Kalau untuk yang di kelas tinggi, itu harus dipelajari sampai mendalam. Kalau untuk anak-anak usia dini, dia belajar bebaskan bermain peran sesuai dengan tokohnya yang dia pahami berdasarkan imajinasi dan apa yang dia lihat. Ya, meniru biasanya mereka. Oke, untuk ini, penuntun bacaan ya, reading guide. Ini maksudnya adalah untuk memperoleh sesuatu dengan cara membaca suatu teks bacaan sesuai dengan bateri bahasan. Oke, ini mah biasa ya. Kemudian jiksau, jiksau, metode belajar kooperatif, belajar sama dengan cara siswa belajar dalam kelompok, kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 6 orang secara heterogen, kemudian bekerja sama, saling tergantungan, positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Ini termasuk dalam metode belajar yang kooperatif ya. Oke, bekerja sama, konsep mapping. Suatu cara yang dimudahkan untuk pendidik dengan maksud meminta pendidik untuk membuat konsep atau kata-kata kunci dari suatu pokok persoalan sebagai rumusan inti pelajaran. Seperti membuat peta konsep seperti itu. Jadi, misalnya ada bahasannya apa nih, kemudian mereka diminta membuat peta konsepnya. Misalnya dari sebuah artikel atau buku, kemudian daripada mereka diminta menyimpulkan, mendingan lebih baik mereka membuat peta konsep. Itu ya saran saya. Oke, kemudian demonstrasi. Demonstrasi. suatu presentasi yang dipersiapkan untuk memperlihatkan bagaimana berperilaku, menggunakan prosedur atau alat, presentasi lengkapi dengan penjelasan lisan atau alat visual, ilustrasi dan pertanyaan. Demonstrasi biasa. Banyak yang sudah melakukan ini. Melakukan suatu kegiatan presentasi dan dia mendemonstrasikan apa yang secara langsung. Oke. baik. Baik. Bapak-Ibu back to Slido. Baik, teman-teman semua kembali ke Slido. Tuliskan satu jenis, tuliskan satu saja ya. Satu jenis metode pembelajaran aktif, kreatif yang Bapak-Ibu lakukan atau Bapak-Ibu ketahui. Ya. Selain yang sudah saya jelaskan. Ya, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa metode nih. Nah, selain itu Bapak-Ibu tahu jenis metode pembelajaran aktif yang lain apa? Silahkan. You, 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 back to Slido. Oke, BBL. Problem based learning. Number had together. Discovery learning. Oke, silahkan. Silahkan sampaikan saja ya. Sampaikan yang Bapak-Ibu ketahui. Malah syukur-syukur sudah sering dilakukan ya. Oke, selain yang saya sampaikan tadi. Pembelajaran aktif apa kira-kira? Oke. Problem solving. Oke, sip. Apa lagi? Example, non-example. Project based. Peta pikiran. Tadi mapping ya. kontekstual. Oke, pengalaman. Problem solving. Discovery learning. Oke. Oke, mana lagi? Ya, discovery learning termasuk salah satu metode yang digunakan dalam pendekatan scientific ya. Empyary ya. Oke, PBL juga, PJBL juga. Cooperative learning. Critical thinking. Bermain peran. tadi belum main peran sudah. Picture and picture. Oke. Stud. Text acak. Oke. Pembelajaran konstruktivistik. Oke. Siapa lagi? Stem. Ya, pendekatan stem ya. Stem, stream itu adalah pendekatan ya. Oke, kemudian number head together itu model. Oke, model pembelajaran. role playing sama dengan bermain peran. Kemudian tadi main mapping sudah, active learning, make a match. Oke. Critical incident. Studi kasus barangkali. Studi cache. Oke. Games team group. Oke. Cooperative learning. Collaborative learning. Oke. Team games tournament. Oke. Sip mantap. Luar biasa Bapak-Ibu semuanya. kalau saya cek di ini. Start PBL FGD. Ya, forum diskusi FGD ya. Inquiry. Oke, inquiry, penelidikan, bercerita. Oke. Karya wisata. Oke. Lagi. Dialog diskusi, tebak toko. Oke, sip. Bambu dancing. Oke, luar biasa ya. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke. Sip. Sekarang kita masuk ke literasi. Saya akan menyampaikan saja garis besar berkait dengan literasi 6 dan literasi dasar. Penjelasan lebih lengkap, detail ada di setiap pertemuan. Di pertemuan kedua, ketiga, empat, lima, dan enam. Nah, ada enam literasi dasar. Bapak-Ibu, saya mohon maaf, di jadwal ada satu literasi yang tertinggal. Jadi, nanti akan saya masukkan di pertemuan ke-enam ya. Di pertemuan ke-enam, jadi ada dua. Literasi finansial dan perancangan pembelajaran aktif, kreatif dengan literasi. Oke ya, mohon dimaklumi ya. Saya ada ketinggalan satu, satu saja sebenarnya. Karena itu penting juga bagian dari enam literasi dasar ya. Nanti di tanggal dua kita akan pelajari, eh tanggal dua, besok ya, berarti tanggal 11. H pertemuan kedua langsung saja ya. Kita akan mempelajari literasi baca tulis dan numerasi. Ya, di sini bagaimana kita dapat literasi baca tulis adalah kemampuan mengakses, memahami, dan mengolah informasi saat membaca dan menulis. Kemudian numerasi meningkatkan kemampuan memahami peran dan kegunaan berhitung dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Nanti literasi baca tulis dan numerasi detailnya akan disampaikan di materi pertemuan kedua besok malam, yang akan saya kirimkan dalam bentuk video pembelajaran. Jadi kalau nanti mau bertanya detail besok saja ya, terkait dengan literasi ini ya. Kemudian literasi sains, ya menggunakan pengetahuan, identifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan, memahami, serta membuat keputusan yang berkenaan dengan alam. Nanti di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga itu tanggal 13. Ini juga dalam bentuk video pembelajaran. Lalu digital. Nah digital menggunakan, mengelola media digital secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat untuk berinteraksi, kita mendapatkan informasi yang bermanfaat. Digital atau teika sama saja. Tapi di sini terkait dengan literasi digital, kaitannya adalah bagaimana kita menggunakan media digital itu secara bijak. Cermat, cerdas, dan tepat. Bukan berarti kita harus pintar membuat media, atau membuat aplikasi digital. Bukan itu. membuat TIK-nya lebih banyak, kemudian bisa di bagian, dia ada orang IT. Nah ini nggak gitu, bu, literasi digital ini mohon dipahami adalah bagaimana kita menggunakan dan mengelola media. Oke. Nanti itu digitalnya ya. Di pertemuan keberapa? Ini dua, tiga, empat. Di pertemuan keempat. Pertemuan keempat, tanggal 17. Kemudian, saya terselip nih yang literasi jenis finansial. Jadi pertemuan kelima adalah literasi budaya dan kewargaan. Di sini nanti akan ketemu di pertemuan kelima, tanggal 19. Baru literasi finansial, kita ketemu di pertemuan ke enam. Di pertemuan terakhir, jadi ada dua materi yang saya share, yaitu literasi finansial dan rancangan membuat pembelajaran. Sebagai, apa ya, sebenarnya sih ini aja ya, panduan saja teman-teman membuat tugas. Tapi tugasnya itu pun bikin RPP-nya tidak harus sama dengan yang saya buat. Silahkan buat saja sesuai dengan yang biasa dibuat ya. Hanya rancangan kegiatannya ada enam literasi dasar ini. Oke, detilnya nanti ya. Pertemuannya. Oke. Nah, di sini literasi finansial, anak kecakapan, kemampuan kita mengelola keuangan. Ya, kemudian ini juga dilakukan enam literasi dasar ini bisa dikenalkan sejak anak usia dini. Tapi untuk anak usia dini disebutnya pra-literasi. Ya, pra-literasi. Jadi, persiapan mereka menuju ke literasi yang sebenarnya. Kemudian literasi budaya, kekaitan kemampu memahami, menghargai, berpartisipasi dalam budaya, berpartisipasi secara aktif, menginisiasi perubahan dalam komunitas dan lingkungan sosial lebih besar. Oke, nanti detailnya akan disampaikan ya. Lalu bagaimana mengintergasi literasi dalam pembelajaran? Nah, yang pertama, memilih tema atau materi pembelajar yang relep pandangan kehidupan sesuai. Nah, ini ya yang penting. Bahwa tema yang dimuat itu tidak perlu jauh-jauh. Pastikan tema itu sesuai, relevan dengan kehidupan siswa kita. Misalnya tinggal di daerah pesisir. Jadi, tema yang digunakan, sebaiknya yang relevan apa yang ada di daerah pesisir. Itu akan lebih bermakna buat mereka. Oke, kalau dikenalkan dengan yang lain boleh, Budiana boleh saja. Tapi yang paling utama, gunakan materi yang relevan dengan kehidupan siswa. Kemudian pemilihan model pembelajarannya melibatkan partisipasi aktif. Dalam kegiatan kolaboratif, kerjasama, atau individu. Dalam kelas maupun luar kelas. Tadi teman-teman sudah banyak menyampaikan tentang model pembelajaran, termasuk PBL itu model pembelajaran, PJBL model pembelajaran, number head together juga sama. Jadi, ini silahkan menggunakan disesuai dengan kebutuhan sekolah. Kalau untuk model-model tidak ada yang wajib harus pakai ini, wajib pakai ini. Cuman di kurikul Merdeka, wajib menggunakan PJBL minimal tergantung ya, kayak SD ya, minimal dua topik dalam satu tahun ajaran. Kemudian pemilihan media harus dipikirkan bahwa anak-anak kita saja punya gaya belajar yang berbeda. Harus disesuaikan kebutuhannya gaya belajar mereka. Gaya belajar kita saja, kita sebagai manusia saja berbeda. Ya, ada yang visual, ada yang auditory, menggunakan indera pendengar, dia bisa menyimak aja sambil tiduran aja, dia menyimak, dia sudah paham. Ada yang visual, dia harus melihat mimik wajah dari penggurunya. Kemudian ada yang kinestetik, dia harus melakukan, harus melakukan, harus bekerja, harus bergerak. Seperti itu. Kemudian penggunaan media, pembelajar multimodal. Multimodal tadi ya, gaya belajar, itu untuk meningkatkan kemampuan siswa, memahami, menganalisis, dan kritisi, dan mencipta. Ini yang multimodal itu ada kayak banyak gaya belajar nih ya. Gaya belajarnya bermacam-macam. Kemudian memberi kesempatan siswa mengkomunikasikan gagasannya dalam bentuk tulisan, lisan, atau digital. eksplorasi kemampuan berbahasa dalam proses penggajaran, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Ini adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa kita eksplor. Lalu, bagaimana lagi memanfaatkan kelas kaya literasi secara efektif. Misalnya, menggunakan sudut baca di kelas sebagai sumber belajar, dinding kelasnya memajang harga siswa dalam pembelajaran, dan hiasan-hiasan kelas harus paling penuh dengan literasi. Dan literasinya tepat. Dan sesuaikan dengan usianya. Untuk anak-anak paut, hiasan kelasnya juga harus konteksual. Kalau gambarnya kelinci, ya kelinci tulisannya dituliskan itu kelinci. Atau bahasa Inggrisnya rabbit. Nah, jangan gambarnya kelinci tulisannya nama-nama hari. Nanti, kalau dia sudah bisa baca, dia akan menganggap itu nama hari itu kaya nama kelinci. Jadi, sebaiknya, saran saya, adalah konteksual. Jadi, hiasan kelas itu sangat mempengaruhi, Bapak-Ibu. Sama lingkungan juga. Saya pernah lihat di sebuah SD, di SD Sekolah Penggerak. Saya pernah melatih di sana. Dari mulai masuk sampai ke ujung kelas, semuanya penuh listrasi. Dindingnya, ada perkalian, ada matematika, ada bahasa, ada gambar mural, toko nasional. Semua tanaman dikasih nama. ada game yang permainan tradisional. Oh, keren banget deh. Walaupun sekolahnya kecil dan sederhana, tapi penuh literasi. Kemudian, memanfaatkan kegiatan persepsi, kegiatan inti, kegiatan penutup, untuk meningkatkan kecakapan literasi baca-tulis, numerasi, digital, finansial, sains, budaya dan kewargaan melalui kegiatan yang relevan dengan materi pembelajaran. Jadi, literasi ini digabungkan dalam satu kegiatan pembelajaran. Mulai dari kegiatan awal, persepsi, menggali pengetahuan mereka, kemudian di kegiatan intinya, lalu penutup. Nah ini, dukungan lingkungan belajar, apakah sekolah Bapak Ibu sudah dibuat seperti ini? Jadi, di kelasnya, di dinding kelas atau di tangga itu, ada literasinya ya, pengenalan literasi. Nah, di sini, ini indah sekali, ini sebuah sekolah ya, perusahaannya juga luas. Nah, ini ada kegiatan bermain di area publik. Nah, ini membuat desain ruang pabrik, faktaitas umum, penuh dengan usur numerasi. ini di Jakarta, luar biasa. Pokoknya Jakarta, Bapak Ibu kalau tahu Jakarta sekarang, wow, gitu ya, banyak hal yang menarik, bisa, dan sangat edukatif. Bapak Ibu lihat, Ibu, Bapak Ibu lihat ini ya, ini suatu wahana juga, tapi ini mah berbayar ya, pastinya ya, kalau masuknya ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini di Jakarta. kota yang sangat kumuh, atau bisa dikatakan padat penduduk, tapi bisa menciptakan kampung literasi demikian. Nah, ini, ini di kampung pulau, ini terkenal. Ya, dan ini kalau yang sebelah kiri, ini di persawahan ya, pastinya bukan di Jakarta ya. Oke, nah, ini adalah suatu inisiasi yang baik, yang positif. Nah, jadi anak-anaknya itu sudah mulai senang membaca. Oke, baik. Yuk, back to Slido. Bapak Ibu boleh sharing, apa saja kegiatan internasi yang pernah dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Silahkan. Ayo sharing. silahkan sudut baca. Silahkan yang lain. Ayo. Sudut baca. Mantap. Ya, kalau ada yang berhalangan, silahkan kalau memang itu, nanti kita bisa, teman-teman bisa lanjutkan di telegram ya. membaca di sudut, batu basah, kegiatan baca tulis, baca dan sampai akan hasil keren. Mading, pohon ilmu. Orang itu baca kajian tadi kelas, pojok baca. Oke, sip. Apa lagi? Ini mantul, luar biasa nih, hebat. Hebat. Luar biasa ya. Tapi mantap. Mantap. Oke. Ya. KBM, diwajibkan membaca buku. Wakely speech. Keren. Pembelajaran kolaboratif. Membacakan cerita dari awal dan di akhir kegiatan. Oke. Menggambar. Ya, sip. Buku cerita, apalagi saat ini, bahkan ke pembelajaran nih, apalagi khususnya untuk teman-teman di PAUD, pembelajaran menggunakan berbasis buku cerita. Ya, karena memang harus dikenalkan sejak usia dini membaca itu. Paling tidak mereka jadi suka dulu sama buku. Ya, baru nanti dikenalkan yang lain-lain. Library time. Lima menit baca. Wah, keren ya. Ini idenya menarik ya. Luar biasa ya. Bisa menginspirasi yang lain ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kita bisa saling melengkapi ya. Karena saya juga tidak, apa, tidak sempurna, tidak, mungkin, pengalaman Bapak Ibu lebih banyak dari saya ya. hanya luar biasa ini ide-idenya. Oke. Oke, library time, time, pojok baca. Oke, keren. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Coba saya lihat. Keling sawah, kata Bu Marsiana, keeling sawah. Oke, sip, kegiatan di luar kelas, one day, one week. Wah, mantap ya. Biasanya one day, one just ya. Terus membaca tepat, membaca senyap, one week, one book, keren. Nah, ini harus dibiasakan. Potok pertanyaan, wah, mantap ya. Pernah diliputi TV Rinasional, kegiatan internasi sekolah kami. Ayo dong, Buda Sri, berbagi. Oke, pohon internasi sebut baca. Sudah hancur oleh siswa. Sabar ya, Bu, pelan-pelan. Memang kalau baru, begitulah, gitu ya, para siswa itu, saking excited-nya, jadi malah dirusak, merusak. Nah, makanya perlunya ada kesepakatan, membuat kesepakatan dengan anak-anak. Jadi, merkenalkan, muka sekedar menyiapkan, tapi mengedukasi. Mereka juga harus dilatih merawat. Oke, buat lagi Bunda. Atau mereka yang buat ya, sebagai punishment positifnya ya, mereka buat pohon literasi lagi yang sama. Membaca buku sebelum masuk kelas. Oke, membaca buku sebelum itu oke. Mau membaca, mendongeng, pojok baca, ketua tim TLS sekolah, persyakatan nanti kami, akreditasi, wih, keren. Luar biasa. Keren, keren, keren. Oke ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi, sharing di sini, di chatroom. Bapak-Ibu ini luar biasa ya. Wah, saya enggak ada apa-apanya ya, dengan pengalaman Bapak-Ibu semua ya. Oke, belajar di ruang kelas, di luar kelas, di kebun sekolah. Enak bener, kebayanginnya. Punya kebun sekolah ya. Kayaknya adem gitu ya. Oh, buku antologi kelas 3, kelas 4. Keren. Mantap, mantap, mantap. Apa lagi namanya rumah baca ya, Bunda ya. Oke, mantap, Bu Sri. Ayo tingkatkan kembali literasinya. Lebih mantul lagi. Oke, Mading, dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Oke, kita quiz yuk. Silahkan yang pasuk ke Slido, join quiz. Klik bagian join. Kita senang-senang, seru-seruan. Ketik namanya ya, kalau enggak salah ya. Ada namanya. Oke, yang ikut, yang maaf nih teman-teman di chatroom, enggak bisa ikutan quiz, kalau di chatroom, karena di sini, pertanyaannya langsung di klik, nanti akan, ini mirip-mirip quizis lah, gitu ya. Mirip-mirip quizis. Terus senang-senangan aja ya, untuk menggali. Tapi enggak apa-apa, ikut menjawab pertanyaan di chatroom, enggak apa-apa Bunda, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa silahkan ya. Pertanyaannya nanti diikut dijawab di chatroom. Oke ya. Oke, silahkan quiz, 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 quiz. Oke, saya masih tunggu. 3, 5. Oke. Berapa orang nih? Saya off ya. sampai berapa ya? Masih berjalan ya. Teman-teman yang di chat, yang di YouTube, masih menyimak. Terima kasih ya. Yuk bisa ikutan quiz, di Slido, dengan kode ases 558-140. 558-140. Oke. Baik, 47. Saya coba ya, teman-teman yang ada di Indonesia Timur, atau tengah juga sudah, sudah terlalu larut ya. kalau ingin menjelaskan, sebentar lagi selesai ya, Bapak Ibu. Oke. Sip, 51. Saya close ya. Siap-siap ya. Taram, taram. One, two, three, go. Silahkan. Jawab, waktunya hanya 15 detik. Berikut ini, jenis-jenis selesai dasar, selesai dasar. Kecuali. Oke, waktunya 15 detik, dan sekarang sudah 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Siapa? Oke. Alhamdulillah, banyak yang menjawab benar ya. Tapi masih ada juga yang menjawab salah ya. Dari 52 di Selidoanya, 36 yang mengikut, yang berhasil menjawab cepat. Wuh, ini di sini bergala. Aduh, kecuali Bunda, kecuali. Kecuali Bundaku sayang. Masih banyak yang salah ya. Kecuali ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan kedua. Eh, tadi dulu, ada yang menjawab paling duluan. 8 detik adalah, Bunda atau Bapak Trisna ya? Wah, selamat. Oke, pertanyaan kedua. Yang dimaksud belajar aktif. Apakah itu? Oke, tut belajar aktif. 5, 4, 3, 2, 1. Apakah itu? Yeay. Masih ada yang menjawab salah ya. Oke, kita lihat. 95 persen menjawab benar. Dan yang menjawab pertama, tetap Bapak Trisna. Apa Ibu ya? Trisna. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang dimaksud belajar kreatif. Oke, 11, 11, 10, 8, 6, 5, 2, 1. B. Oke, ya. 81 persen menjawab? Kita lihat. Benar. Tapi masih ada 19 persen menjawab, yang menjawabnya ya. Oke, kita lihat. Oke, wow. Congratulations. Bapak atau Ibu Trisna ini ya, luar biasa. Tetap bertahan di nomor 1. Dan ternyata kecepatan jarinya luar biasa. Tepuk hebat. Hebat. Oke, mantap. Baiklah. Oke, Bapak Ibu, ini sudah menjelang akhir. Penugasannya adalah, saya sampaikan dari awal ya, supaya Bapak Ibu tidak panik gitu ya. yaitu membuat rancangan pembelajaran dengan kegiatan belajar aktif dan kreatif bermuatan 6 literasi dasar. Topik temanya bebas, model metode pembelajaran digunakannya juga bebas, jenjang pendidikan sesuai dengan yang diampu. Lalu bagaimana yang tidak mengajar, Bu Diana, silahkan. Mau mengambil jenjang yang mana? Yang memudahkan saja lah. Yang penting. Yus, Pak Yus. Enggak, gitu ya. Kemudian format RPP-nya bebas. Bu Diana, saya biasa pakai RPP di sekolah yang kayak gini, ya silahkan. Tapi nanti ada penjabaran, mana literasi, baca tulisnya, mana literasi digitalnya, finansial, numerasi, kayak gitu ya. Kegiatan apa yang terkait dengan literasinya. Nah, dikumpulkan paling lambat tanggal 26 Mei. Jadi, tiga hari setelah pertemuan terakhir. pukul 2359 WIB. Pada link yang akan diberikan pada akhir pertemuan pelatihan. Bapak Ibu masih lama waktunya ya. Saya sampaikan di awal, supaya Bapak Ibu tidak... Pak Ibu sudah notan. Gitu ya. Baik, baik kuat today-nya. Anak yang bergembira, selama menikmati masa-masa belajarnya, akan menjadi anak yang bahagia di masa depan. Guru yang berhasil mengajak anak bergembira adalah guru kreatif, dan memahami keunikan anak dediknya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, itu saja materi yang saya bisa sampaikan hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh resen dulu. Atau mau tulis di chatroom juga boleh. Untuk yang di YouTube, saya tidak bisa tahu ya. Kalau ada pertanyaan di YouTube, saya tidak bisa menjawab ya. Karena saya juga tidak didampingi oleh moderator. Oke, baik. Bapak Mujayi Dijen, mau bertanya kah? Mau bertanya apa, Bapak? Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, apakah... Kok kalau postas nanti tenang di hari terakhir? Postas itu di hari terakhir, setelah menyimak materi gitu ya, Bapak Ibu akan diberikan link postas yang memberikan juga admin, admin pelatihan. Jadi nanti postasnya juga apa soalnya ya, yang sudah dipelajari gitu ya, yang sudah dipelajari oleh teman-teman semua, postasnya itu. Di RPP harus ada 6 literasi. Iya, betul. Harus sebaiknya ada 6 literasi. Jadi buat kegiatannya itu yang bisa memperlihatkan ada kegiatan 6 literasi dasar itu. Umar dia. Ya, berhati ya. Gak apa-apa ya. Oke. Silahkan kalau tidak ada yang ingin bertanya. Saya... Apakah bisa diulang tugasnya? Baik. Saya share screen lagi ya. Oh, filenya terserah. Mau Word boleh. Mau... Iya, nanti tugasnya saya kirim ke lewat grup aja ya. Mau Word boleh. Mau pakai PowerPoint boleh. Silahkan boleh bebas. Oke, Bapak Daniel Mangga mau tanya. Silahkan dibuka mic-nya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Dan kesempatannya saya diberikan kesempatan tertanya terkait dengan pembaru ajaran literasi. Nah, kira-kira kalau menurut ibu dari ke-6 tadi, literasi itu, ya mungkin literasi mana yang paling lebih menonjol begitu. Kalau sepengalaman ibu selama mengajar, kira-kira literasi mana yang lebih banyak menonjol begitu. Ya. Itu yang saya ingin tanyakan. Terus kemudian, apakah ada model-model yang ibu bisa rekomendasikan bahwa model itu cukup membuat anak sangat senang dan membuat anak lebih kreatif begitu, Bu. Mungkin ada masukan begitu, Bu. Baik, terima kasih, Pak Daniel. Ya, semua literasi dasar, namanya literasi dasar, itu penting, Pak. Sebaiknya diperkenalkan. Walaupun nanti nggak harus setiap hari. Bisa berganti-ganti. Kalau misalnya kegiatan pembelajarannya itu selesai hari-hari, satu hari saja, mungkin ada beberapa literasi yang digunakan. Biasanya yang paling banyak digunakan itu literasi baca tulis dan numerasi. Ya nggak, Pak? Bener nggak? Begitu ya. Nah, yang lainnya biasanya disematkan di beberapa materi terpenting. Nah, kalau yang saya bilang, kalau nanya ke saya, saya memilih project, Pak. project-based learning. Nanti saya akan berikan contohnya di RPP project berbasis literasi. Di hari terakhir, Pak. Bapak akan melihat. Bapak pasti bisa menganalisa, nih. Bahwa dengan kegiatan project itu, ternyata bisa, apa namanya, mengembangkan seluruh kemampuan literasi dasarnya. Kemudian juga banyak hal yang lain selain itu. Anak-anak bisa lebih kritis, kreatif, bisa kolaboratif, dan komunikatif. Seperti itu, Pak Daniel. Pak Daniel mengajar di SMA kah? Apa di SMP? Di SMA, Bu. Di SMA. Di Papua. Wah, keren. Mantap. Bapak udah malam banget dong jam sekarang. Iya, Bu. Belum ngantuk, Pak? Tidak, Bu. Belum. Makasih, Pak Daniel. Makasih. Aduh, saya sangat... Iya, terima kasih. ...apresiasi, nih, ya. Bapak dari Papua masih melek, gitu, ya. Dan masih mengikuti. Begitu, Pak. Nanti, Bapak belum pernah ikut pelatihan PJBL, ya, dengan saya, ya? Belum, Bu. Belum. Ini baru saya ikut yang pertama, Bu. Oke, baik. Gak apa-apa. Tapi nanti saya kaitkan dengan itu, dengan PJBL. Saya ambil model itu. Teman-teman gak harus ngambil model itu, ya, terserah, ya, bebas, ya, saya bilang. Cuma, saya memang sangat terkesan dengan model PJBL. Dan saya sudah lakukan di sekolah saya, dan itu sangat menyenangkan. Anak-anak senang, ya, semua. Jadi, menyeluruh semua mengenal. Misalnya, kalau saya kan di TK, ya, Pak. Mengenal ayam itu sampai detil. Mengenal singkong itu sampai detil, gitu. Sampai jadi makanan, jadi budapan. Itu maksudnya. Oke, terima kasih, Pak Daniel. Itu, ya. Nanti sabar, ya. Terima kasih. Oke, saya jawab nih yang pertanyaan di chat, ya. Ijin bertanya, bagaimana hubungan kerucuk pengalaman dengan konteks paradigma baru tipe belajar, auditorik. Nah, ini gak, sebenarnya gini. Kalau yang disebut dengan visual, auditorik, inesthetik, itu semua, itu adalah gaya belajar. Gaya belajar manusia, ya. Saya katakan manusia karena kita pun orang dewasa punya gaya belajar yang berbeda-beda. Coba deh, Bapak Ibu, pahami. Saya kalau belajar harus melihat gambar. Harus melihat orang gurunya, nih, memik gurunya. Kemudian harus membaca. Berarti Bapak Ibu adalah visual. Kalau Bapak Ibu cuma mendengar, sambil mengerjakan yang lain, tapi Bapak mendengar, tapi paham. Berarti auditorik. Terus kalau misalnya Bapak Ibu harus mengerjakan sesuatu, harus dia mempahamnya itu, harus membuat tugas. Setelah mendengarkan mudiana, kemudian dicatat, kemudian dibikin ilustrasi sendiri, nah itu Bapak Ibu bisa dikatakan kinesthetik. Atau mungkin sampai jalan-jalan, gitu ya. Tapi paham. Nah, itu kinesthetik. Banyaknya kinesthetik sih di anak-anak usia dini, ya. Banyaknya kinesthetik. Nah, itu dia. Nah, kalau kerucut pengalaman, itu si Bapak Edgadar itu bahwa semakin langsung, mengalami langsung, itu semakin mudah diingat. Hanya itu sih gambarannya. Jadi, hanya yang mudah diingat, itu kegiatan pengalaman langsung. Coba aja Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu visual, dia dengan membaca, memahami, tapi kalau sambil dilakukan juga, pasti lebih kuat diingatannya. Begitu. Bunda Gadek, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Bunda, khayaranisah, mengangkat tangan, silakan. Bunda Sri Kamiyati, sabar ya. Ada RPP-nya, tapi di akhir. Nanti pertemuan terakhir. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diana, Ananda, Diana Ananda ya, kalau saya lebih tua saya. Oh ya, silakan. Ananda ya Bunda. Aduh, senang deh. Berarti saya mudah banget ya. Tadi dari umurnya, ya mesti ini. Kalau Bunda, terima kasih Bunda. Terima kasih ya. Bagaimana Bunda? Ini saya ingin tanya, yang dalam RPP itu, setiap kita buat RPP, apa setiap buat RPP itu harus dimasukkan ke enam literasi itu? Biasanya kalau saya hanya tergantung dari materinya dan kondisi lingkungan saya, kadang-kadang saya hanya dua atau tiga saja literasi yang dipakai. Tadi yang dibicarakan katanya, contohnya untuk tugas tadi harus ada enam literasi itu harus masuk. Sedangkan saya kan mengajarinya itu pelajaran sosial. Saya mengajar geografi di SMA. Itu yang saya ingin tanyakan. Karena nanti kan untuk buat RPP untuk tahun ajaran nanti, insya Allah kalau itu saya akan bisa masukkan semuanya. Mohon petunjuknya. Baik Bunda. Bunda sebenarnya tidak ada ketentuan begitu. Hanya kita kan lagi belajar nih. Supaya kita tahu nih, mana sih bagian literasi digital, mana sih bagian, kegiatan apa sih kalau yang literasi finansial. Kalau yang harian, yang kenyataan, yang memang Bunda lakukan, ya sesuaikan aja sama materi yang Bunda buat. Hanya untuk tugas ini, karena kita lagi belajar enam literasi dasar, ayo dicoba bikin kegiatan yang ada bisa mengembangkan, mengimplementasikan enam literasi itu. Itu pun untuk tugas saya aja, tugas di sini aja. Tapi kalau untuk di lapangan, nggak ada kewajiban begitu. Kalau malah di kurikulum merdeka, itu diserahkan kepada gurunya, mau buat seperti apa yang mungkin bisa dibikin lebih sederhana, lebih fleksibel memang di kurikulum merdeka itu. Kayak gitu Bunda, nggak ada keharusan. Cuman untuk tugas ini, karena kita lagi belajar, saya ingin tahu juga nih, sejauh mana teman-teman memahami enam literasi dasar ini. Kalau dimasukkan dalam pembelajaran, bagaimana menyusunnya, merancangnya gitu loh. Makanya kenapa saya nanti memberikan contohnya RPP-nya dalam bentuk RPP kegiatan proyek. Kenapa? Karena kegiatan proyek kan nggak sehari Bunda. Bisa empat hari gitu ya. Bisa lima hari. Nah, dalam lima hari itu, enam literasi dasar itu bisa dikembangkan dan diimplementasikan. Itu Bunda, bisa. Iya, ya. Terima kasih. Sama-sama. Link-nya nanti sabar, Bapak-Ibu. Baru juga pertama. Baru juga pertemuan pertama. Di akhir pertemuan baru di-share-nya ya. Sabar ya. Nanti udah ngerjain tugas duluan, besok kan harus dapat sertifikat. Nanti saya yang diomelin namanya guru. Oke, kemudian contohnya, iya, Bu Sri Kamiyati nanti ya sabar ya. Nanti pasti ada contohnya. Kan saya juga di akhir mengajarkan, merancang pembelajaran kreatif. Ada bentuk RPP-nya pastinya. Cuma mungkin buat teman-teman di TK, saya buatnya untuk di level dasar menengah. Nanti yang di TK dibuat lebih sederhana, disesuaikan saja ya. Dan RPP itu saya tidak mengharuskan sama dengan yang punya saya contohkan ya. Silahkan, silahkan. Yang teman-teman sudah biasa buat juga tidak apa-apa. Yang penting buat saya, saya bisa lihat ada kegiatan yang berkaitan dengan 6 literasi dasar. Seperti itu ya. Terima-teman. Nanti adalah sampai langkah-langkah menyusun perencanaan seperti apa juga akan saya sampaikan. Sabar ya. Di pertemuan ke-6. Baik, Bapak-Ibu. Sepertinya cukup. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kemudian juga di chatroom juga sudah cukup. Sudah saya jawab. Oke. Baik, terima kasih banyak atas hari ini. Pada intinya, kita belajar pelan-pelan saja ya, teman-teman. Kalau nanti ada yang mau didiskusikan. Jadi kita, saya orang yang lebih fleksibel. Kalau memang ada yang kurang paham, bisa dikomunikasikan di telegram group. Tapi kalau saya slow respon, mohon maaf. Jangan cepat marah ya. Nanti pasti saya akan segera respon. Karena kemungkinan saya sedang ada kegiatan lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya minta maaf nih di awal kalau saya ada slow respon. Nanti kalau ada yang bertanya di telegram, belum saya jawab. Dan kalau memang mau telepris, silahkan juga. Tapi kalau memang pertanyaannya bisa untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman yang lain kan enak ya. Oke, baik. Terima kasih atas malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan semangat buat teman-teman semua. Jangan kendor. Ikuti pelatihan sampai terakhir. Kalau memang ada yang mau memberikan masukan, Bu Diana, bagaimana-bagaimana? Silahkan. Mau Jafri juga silahkan. Supaya teman-teman nyaman. Belajar dengan saya. Dan insya Allah kita buat kegiatan ini serius tapi santai. Apa? Kebalik. Santai tapi serius gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Selamat malam. Dan selamat istirahat. Sampai ketemu besok. Tapi saya tidak dalam bentuk Zoom. Jadi jangan ada yang nanya lagi ya. Linknya mana? Gak ada link buat besok dan selanjutnya. Tapi akan dikirim ke WA Group. Itu ya teman-teman semua. Kita tutup dengan Hamdallah. Alhamdulillah. 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 Wabila itofiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Halo Bu Serti. Terima kasih Bu Serti. Oke. Teman-teman Bu Serti. Yuk. Saya izin lift ya. Terima kasih Mas Denta. Pak Daniel. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jangan sempat bertanya ya. Selamat malam. Selamat istirahat. Selamat malam. Terima kasih Bu Diana. Selamat malam.